Untuk men-support channel belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe Halo selamat datang di channel belajar bentar, sekarang kita akan belajar mengenai standar dan DCH driver Seperti yang kalian ketahui pada video sebelumnya, video mengenai bagaimana cara menampilkan Nvidia Control Panel pada Windows 7, 8, dan 10, disitu terdapat tulisan standar dan DCH driver Jika kalian belum ketahui, sekarang kita akan mempelajarinya DCH driver, atau disebut juga dengan Windows Modern Drivers Dimana DCH driver itu adalah kepanjangan dari Declarative Componentis Hardware Support Apps atau dikenal juga sebagai Universal Windows Driver Tentunya DCH driver ini tidak hanya kalian akan temukan di kartu grafis atau PGA atau GPU kalian Bisa saja kalian akan menemukannya pada driver untuk mousepad, audio, ataupun driver yang lainnya Yang perlu kalian ketahui, DCH driver ini akan menggantikan driver model lama atau legacy driver Dan yang perlu kalian ketahui juga, software Control Panel pada DCH driver terpisah Tidak satu paket, dimana software pada DCH driver sudah berbasis Universal Windows Platform atau UWP atau Desktop Bridge Sepertinya, software Control Panel dan DCH driver ini hanya bisa kalian temukan jika kalian sudah menggunakan Windows 10 X64 bit, April 2018 update, versi 18.03, build 13.134, dan tentunya akan kalian temukan pada Windows versi terbaru selanjutnya Ataupun setelahnya Dan yang perlu kalian ketahui, HSA atau Hardware Support Apps dikenal juga sebagai Control Panel Jika kalian menggunakan AMD, dikenal sebagai AMD Control Panel Jika kalian menggunakan Intel, dikenal sebagai Intel Graphic Control Panel Jika kalian menggunakan Nvidia, dikenal sebagai Nvidia Setting atau Nvidia Control Panel Tentunya, HSA hanya terdapat di Microsoft Store karena sudah berbasis UWP Sekarang kita lihat di sini pada AMD Sekarang kita klik Di sini adalah tampilan dari AMD pada Microsoft Store Tentunya kalian bisa mendownloadnya Dan berikutnya Ini adalah tampilan Intel Graphic Control Panel yang terdapat di Microsoft Store Dan yang berikutnya adalah Nvidia Control Panel Khusus untuk Nvidia Control Panel, kalian tidak akan bisa menemukannya pada pencari Microsoft Store Jadi kalian harus pergi ke mesin pencari dan kalian menikmati Nvidia Control Panel Microsoft Store Baru kalian akan menemukan Nvidia Control Panel Bagaimana cara mendapatkan Divert DCH? Untuk mendapatkan Divert DCH, kalian bisa lewat aplikasi seperti GeForce Experience untuk Nvidia Intel Driver & Support Assistant untuk Intel Dan AMD Driver Auto Detect Tools untuk AMD Tentunya kalian bisa mendapatkan Divert DCH dengan mendownload langsung Divert seperti biasa File yang kalian download itu nanti akan terdapat tulisan DCH di file namanya Tentunya yang harus kalian ketahui Standar driver tidak bisa diinstall bersama dengan DCH driver Begitu pula dengan DCH driver tidak bisa diinstall bersama dengan standar driver Dan bisakah kalian kembali ke driver standar atau ke model legacy atau driver model lama? Jawabannya adalah tidak Tetapi kalian masih bisa kembali ke driver lama Tetapi prosesnya akan kompleks dan bisa mengakibatkan ketidakstabilan sistem kalian Untuk aslinya belum mengetahui dan juga belum mencobanya Sekian dan terima kasih Ini adalah referensi link yang bisa kalian baca mengenai DCH driver Yang bisa kalian temukan pada deskripsi Terima kasih